Intro Halo teman-teman Hari ini aku akan memberikan tutorial lagu rohani Tuhan Yesus Baik Nah seperti biasa sebelum kita masuk ke tutorialnya kita set dulu kulele kita Dan setelah di set suara akan menjadi seperti ini G, C, E, R Dan kalau suara sudah sesuai seperti ini langsung aja yuk kita ke tutorialnya Di lagu Tuhan Yesus Baik ini kita cuma pakai 3 chord Yang pertama ada C, G, dan F Ini semua itu chord dasar jadi gampang banget untuk kita pakai dan kita nyanyiin lagu ini Nah untuk kunci C-nya jari manis ada di fret ketiga, senar pertama Bunyinya kayak gini Untuk kunci G, jari tulunjuk ada di fret kedua, senar ketiga Jari tengah ada di fret kedua, senar pertama Dan jari manis ada di fret ketiga, senar kedua Bunyinya kayak gini Untuk kunci F, jari tengah ada di fret kedua, senar keempat Dan jari tulunjuk ada di fret pertama, senar kedua Bunyinya kayak gini Untuk false strummingannya itu down, down, up, up, down, up Gitu doang Down, down, up, up, down, up Nah contohnya seperti ini Down, down, up, up, down, up Down, down, up, up, down, up Nah kalian latihan terus kayak gitu Sampai temponya itu kalian naikin jadi lebih cepat Contohnya kayak gini Nah kalau misalnya pakai chord itu contohnya Nah seperti itu teman-teman Kalau misalkan kalian merasa yang ini tuh pola strummingannya agak sulit Kalian juga boleh pakai pola strummingan yang kedua yaitu down aja Tapi temponya cepat karena ini lagu yang praise Jadi Nah contoh kalau misalnya mau pakai chord itu kayak gini Nah seperti itu teman-teman Kalau gitu langsung aja kita cobain ke lagunya Tidak ada berkesudahan Masih setiamu Tuhan Selalu baru rahmat membagi aku Hari berganti hari Mata kulihat kasihmu Mernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh aman baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh aman baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Nah seperti itu teman-teman Dan yang tadi itu di bagian Tak pernah berakhir di hidupku Tak pernah berakhir di hidupku Itu kan akhirannya G ya kuncinya ya Nah pas mau pindah ke ref itu tuh di tekan putus-putus Kayak gitu Gitu Kalau kalian bisa lihat Tuh senaranya ditekan putus-putus Contohnya seperti ini Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Nah setelah teman-teman Tapi kalau misalkan menurut kalian itu agak susah gitu ya Gak apa-apa kalian kayak biasa aja Contohnya kayak gini Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Nah kalau misalkan kalian mau mengulangin lagunya dari awal Itu kalian tinggal menambahkan kunci G seperti ini Di akhir lagunya Jadi contohnya seperti ini Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan Oke gitu teman-teman Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berkesudahan Hari berkesudahan Tentang kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Nah, seperti itu Dan kalau misalkan mau ngulangin lagunya Dari awal itu kayak tadi ditambahin kunci G-nya di akhir lagunya Kayak gitu, teman-teman Oke, segitu aja tutorial lagu rohani Tuhan Yesus baik Semoga bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai habis Mohon maaf apabila aku ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kalian Dan kalau misalkan kalian punya saran, kalian boleh tolong ketik di kolom komentar Oke, semoga teman-teman belajarnya dan God bless you